Pengawasan ketas di bandara dan juga pelabuhan pun dilakukan untuk menekan penyebaran virus corona di Lampung. Selain menyiapkan alat pemindai suhu tubuh atau thermal scan, KKP Panjang juga menyiagakan kapsul evaluasi bernama Isolation Chamber. Kapsul evaluasi ini berbentuk panjang untuk pasien di rumah sakit dan tetap dilapisi plastik dan juga alat filterisasi. Alat tersebut digunakan untuk merawat orang yang diobservasi karena terserang virus corona. Alat milik kantor kesehatan pelabuhan kelas 2 panjang itu akan diletakkan di bandara dan inten Lampung untuk melengkapi thermal scanner. Semua peralatan yang disiapkan sebagai upaya KKP Panjang menangani selangan virus corona. Berdasarkan data KKP Panjang, sejak awal Januari sedikitnya 130 orang asal Tiongkok tiba di pelabuhan panjang bandara Lampung sebagai kru kapal. Namun hingga saat ini mereka dinyatakan negatif virus corona. Prinsipnya kalau sudah lebih dari 14 hari kita tidak perlu mengawasi itu, tidak harus diawasi. Fokus kami adalah di dua pintu masuk, pelabuhan laut dan bandara. Karena menyangkut riwat perjalanan begitu kan. Jadi intinya yang perlu kita waspadai hanya di pintu masuk, bandara dan pelabuhan laut.